Intro Roll kamera, roll sound Roll Roll sound Roll sound Roll 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 Hit Hit Oke Eh Takut ya Oh Halo, gue Regen Rakelna Disini gue sebagai Regen, karyawan kantor Halo, saya Hirjo Yer di GJLS Series ini Saya berperan sebagai Riko Halo, nama saya Rizpo Saya disini di GJLS Series ini Jangan ganggu ya Di GJLS Series ini berperan sebagai Popo Assalamualaikum, saya Ajis Dua Ibu Saya di GJLS Series ini sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusril Farisa Di Series GJLS ini saya berperan sebagai Yusril Seorang Seorang Pemuda yang Ya gitu lah Pekerja, karyawan Nggak ada karakter khusus sih Skripnya juga luar biasa ini Nama saya Maria Genoveva Natalia Desi Purnama Sari Bunawan Panggil saja sayang Iya Desi dong Disini saya menjadi istrinya Kak Rizpo Aku Tina Pili Biasa di Pasuk Tina Disini aku berperan sebagai Perempuan yang tinggal di Yuruko Samping Uniko Halo, saya Arif Didu Di GJLS Series ini Saya berperan sebagai ayahnya Rizpo Oh Gue Adit Dari Flip Apa? Apa yang? Apa yang? Ya juga ya Ya iya bener Nah iya bener Bener Awal mula seri-seri terbentuk tuh Jadi semua nih Dari Hibzi sih Sebenernya Hibzi tuh Kebetulan dia punya kenalan gitu Dia kayak nyebar-nyebar Proposal ke beberapa kantor Terus kita lempar konsep Bahwa kita Punya ide seri begini, 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 begini gitu Nah itu kebetulan gue juga Oh iya gue juga disini sebagai Ide kreatif Kebetulan Nah jadi kita Tawarin mau nggak bikin seri begini, begini Terus mereka Oh boleh 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 Terus minta bikinin Sinopsisnya Segala macem Ya udah kita bikinin Terus mereka ACC Udah akhirnya Terjadilah series ini Dengan Produksi yang Gue nih keren banget sih Luar biasa gitu Dengan talent yang Alhamdulillah semuanya affordable Awal mula Awal mula Series ini terbentuk Ada Sebuah Client Sebuah brand gitu Menawarkan Bikin apa nih Yow Amagajale Seperti begini Langsung kita Menempar ide-ide gitu Tau-tau syuting Kita Dan Nanti bisa disaksikan juga Susah ternyata Susah ternyata Pusing ternyata ya Kan kebetulan kemarin Pas emang udah deal sama Flipnya gitu kan Abis itu kita kayak Menentukan jobdesk gitu Gue yang mikirin Produksiannya nih Ya sambil belajar juga sih sebenernya Belajar banget malah Karena ini yang pertama Terus Si Regen itu Bagian yang kreatifnya Nari sebuah itu kayak Yang lain-lainnya lah Perizinan Finance dan lain-lain gitu Agak gak percaya juga kan Pasti kalian sama rispo gitu Saya juga gak percaya Nah tapi yaudahlah Kita dengan Kekuatan kita masing-masing Dibantuin juga dengan Tim gitu Dibantuin Dengan kru yang Keren-keren juga Banyak lah yang bantu kita Talent-talent juga Yang bantu kita Bang Aju sedoa ibu Akhirnya Terjadilah Seharis GJLS ini Sama Flip Wah pusing banget gua Pusingnya tuh gimana ya Kalau jadi produser sih gak terlalu pusing ya Karena ada dibantu Pas jadi talent yang pusing bener Jadi Dialog tuh berubah-berubah gitu Pas diset gitu Ada lah yang lupa lah Ada yang undul lah Jadi kayak Apalagi kan disini gua tuh Yang tau ya Gua pengen scriptnya tuh Jalannya seperti ini gitu Cuman semua Kayak Kacau banget suaminya Susah banget diatur Anak-anaknya gitu Akhirnya Akhirnya ya udah Kita Gua iniin Gua coba Kulik-kulik gimana Akhirnya kita menemukan Oh seperti ini berarti Ngambil jalan tengahnya Harus dipatahi Harus dipatahi Ya harus dipatahi tuh Maksudnya Dia bener Yang paling favorit gue itu lah Ketika Ini ada tiga ya Salah satunya itu adalah Bermain barongsai Itu gua suka banget Gua terhibur banget disitu Bermain barongsai Kedua itu adalah Nah ini sebenernya tidak ada di script Jadi cuman adegan Regen video call Terus ngapain ya Gua bikin apa ya Belum ada scene outdoor Udah lah Bikin Regen main bambu gila Itu gua suka banget Sama yang terakhir adalah Yang semua crew Masuk ke dalam frame Itu scene favorit gue Kalo scene paling favorit Kan sebenernya Belum banyak nih yang Tag ada akunya Kalo yang favorit sih Semuanya favorit Cuman kalian harus melihat Gimana aku jadi istrinya Karisko Aku masuk Aku masuk in frame Tapi aku tiba-tiba Kayak harus bergaya Seperti Karisko juga Alias Menurut kalian gimana Ntar Dilihat aja ya Yang gua nyeket Regen kali Gitu Yang waktu pas scene Dimena Gua dateng Terus Marah-marah gitu Terus ada Regen Ada Ishi Terus ada Risko Ada Desi Di situ tuh kayak Reos gitu kan Pas gua lagi mau keluar Melarikan diri Gitu kayak Nih Ngapain sih nih Regen Kayak ngaling-ngalingin Gitu ya Itu gua gerikan aja Itu seru sih Karena dia mau naik-naik Atas meja gitu Gak kayak di club nih Naik atas meja Jadi bedanya tidur lah Bahaya Mikot kalo misalkan mangga yang manis tuh biasanya sih gua pencet ya gua pencet gitu sampe benyek sampe ancur mangga terus gua begini beginiin gua injek injek pak mangganya terus baru tuh tetesan airnya gua jilat semuanya kagak ada pertanyaan yang soal seris ini kagak nah kalo tips memilih sepatu roda pastikan kaki kananmu ya kaki kanan gitu jangan kaki kananmu ternyata kaki kiri atau rodanya itu roda-roda dalam kehidupan tips yang kedua pastikan rodanya itu bulat dengan segitiga trapezium ataupun berbentuk sebuah binatang yang ketiga ukuran paling penting nih cari sepatu roda yang ukurannya bisa muat dua kaki jadi kelipatannya gitu jadi di dalem lega kalo anak mau ikut bisa bareng gitu jadi ga sempit sempitan gitu tikus nenek nenek gua ngeliat langsung sih engga ya eh maksudnya tikus aja gua pernah ngeliat tapi bukan yang masih hidup yang udah mati agak gede tapi gua yakin tuh nenek nenek karena disamping dia ada cucunya tikus kecil nangis pas nenek tikus itu meninggal keong itu mamalia ya engga deng keong itu hemaprodit ah iya engga sih engga ya masa engga sih keong itu kan hemaprodit emak iya perbedaannya membedakan keong jantan dan keong betita tentu saja dari cara dia masuk ke rumah barunya kalo masuknya itu dia harus berdiri itu berarti jantan kalo masuknya nunggu rumah yang mendatangi dia itu berarti betina itu ya pernah ya gue susu jahe saya pernah pernah jahe nanti saya coba deh kalo udah saya ceritain pernah jahe pernah ya nah ini agak sulit kalo angin duduk nih saya sih curiganya dia emang turunnya masih agak jauh ya jadi duduk kalo turunnya udah deket-deket dia biasanya angin diri makin deket tempat dia turun dia akan deket pintu udah gitu aja sih bisa 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 ada 3 tips juga iya ada tips cara membedakan monyet betina dan monyet jantan itu yang pertama monyet jantan itu cenderung mengatakan oke iya iya kaguu 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 sedangkan itu nomer pertama kalo monyet betina itu gak bisa ngomong oh gitu terus membedakan monyet betina dan monyet jantan yang kedua itu kalo monyet betina bisa diliat dari pantatnya yang ledes benar 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 monyet betina sehabis berhubungan pantat itu gak merah gitu nah yang ketiga monyet jantan dan monyet betina bisa langsung diidentifikasi secara kasat mata aja gitu monyet jantan memiliki kuping disini monyet betina agak serong 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 bawah ini ada ini dia ada Rgitok yang paling bikin kagum tuh kalo gue ya Hibzy, Hibzy kagum bener bro, asli bro kalo gue ya jujur aja ya, gue disini tuh paling lemah kalo udah subframe sama Hibzy soalnya Hibzy tuh ngagetin gitu apa aja, tiba-tiba teriak, tiba-tiba ngapain gitu nah gue tuh paling kagum sama dia, terus kalo yang paling susah diatur tuh Rizpo Rizpo loh, Rizpo nih masa ada orang, dia nih orang lagi dialog di set, dia ngepenerin di belakang weh begini begini, begini begini, terus dia infram terus udah tuh, weh po jangan diganggu, akhirnya cut kan terus udah tuh, take ulang, take ulang, terus dia infram masuk, masuk, duduk, duduk gini-gini lupa scriptnya, baru masuk kalo dia udah masuk, terus udah dialog, udah lama, terus ada lupa, nyelip satu, gapapa ini dari awal, baru masuk, terus udah langsung nih udah ngeliatin ke astrada, udah gini, apa sih lupa baru, baru masuk Rizpo, kalo yang paling susah diatur, Rizpo paling kagum, gue Hibji kagum karena kocak ya tapi kalo yang paling profesional aktor adalah, ya itulah Desi sama si Yusril, mereka yang memiliki aktor sama aktris ini kayak bertiga nih, kayak apa ya kayak orang tolong untuk yang membuat kagum, ini disari sini adalah Hibji Koir ya semua, sam nyekit-nyekit gitu susah diatur itu lebih ke saya yaa sebenernya bukan susah diatur ya emang namanya juga syuting santai yaa top 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 ini adalah saya kan sudah banyak membaca script dan membaca banyak stylenya tapi ini adalah satu-satunya script di dunia yang naskahnya itu ditulis dengan poin-poin jadi poin satu Rizpo gini poin dua Yusril kemudian bereaksi gini hancuk ngapain itu ada script ya karena tau lah Bang Ajis emang wesiknya kan supra darah gitu kan dia puluhnya supra darah terus juga ya tau lah Bang Ajis komedinya sudah sangat luar biasa gitu kan terus emang kenal juga sama Bang Ajis pas kita hubungin Bang Ajisnya juga bisa waktunya yaudah akhirnya kita jalan sama Bang Ajis nah perasaannya ya ternyata ya sebagai produsernya ya gua ngerasa ya emang ternyata mempersiapkan scriptingan itu ya emang seribet gitu apalagi kan emang ini ada client gitu kan terus juga banyak lah yang terlibat disini jadi banyak yang harus disiapkan kalo gua sebagai talent sih ya menyenangkan lah karena gua mainnya sama ya emang biasa main kan sama Arif Po sama Regen sama Desi juga udah sering sama Yusru juga emang temen gitu se fun itu sih oke jadi di tahun ini gitu ya flip itu lagi membuat atau lagi merencanakan satu kempen di bulan ramadhan namanya buat semua dekat sih buat semua dekat ini secara premis kita kepengen menjadikan semua orang gitu ya dimanapun berada itu bisa menjadi dekat dengan keluarganya dengan temannya dengan saudara-saudaranya gitu ya melalui flip gitu nah dari premis itu kemudian kita mencari sebuah konsep yang tepat untuk seluruh konten kita gitu ya untuk konten-konten yang kita produksi itu bertujuan untuk mendekatkan semua orang kepada satu tujuan gitu baik itu secara kebersamaan person masing-masing atau menjadi dekat dengan flip gitu nah konsep si webseries ini menurut kita ya di luar dari keabsurdan keabsurdan GJLS gitu ya dari dari Hivzi Regen dan rispo kita percaya bahwa GJLS ini kayaknya tepat gitu ya untuk kita kolaborasikan gitu bersama flip apa namanya untuk membuat semua orang menjadi dekat gitu jadi kita kita rasa ada sebuah korelasi apa namanya terhadap campaign yang lagi berjalan di flip gitu gak dilupain lagi syuting terakhir jari saya kelibet tali karena ada adegan tas saya direbut sama tiga karyawan dari tokonya rispo sampai sekarang tuh sakitnya dan gak ada asuransinya jangan lupa nonton series terbaru dari GJLS jangan lupa nonton series GJLS jangan lupa nonton series GJLS jangan lupa saksikan GJLS Jangan lupa nonton series GJLS Jangan lupa nonton GJLS series Di Youtube GJLS dan juga di Youtubenya Flip Di channel Youtube GJLS dan juga Flip Di Youtubenya Flip dan juga Youtubenya GJLS Di GJLS dan di Flip Selama bulan Ramadan nanti Selama bulan Ramadan Kagum! 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 Mantap! Web series GJLS X Flip It's a wrap! Weee! Controll-in! Controll-in! Weee! 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 Terima kasih telah menonton!